Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan resep puding pandan pisang Yang sangat enak, wangi, lembut dan gurih Cara buatnya gampang Bahan-bahannya simple Cocok jadi ide jualan di bulan Ramadan Atau takjil buka puasa bersama keluarga Nah seperti apa cara membuatnya Dan apa aja bahannya Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share And subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan membuat adonan puding pandan Siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening Kemasan 7 gram Tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram 1 sendok makan tupung maizena 1,4 sendok teh garam 1 butir telur 40 gram susu kental manis Atau setara dengan 1 saset Dan 150 mili jus pandan Aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Tambahkan santan sebanyak 450 ml Aduk lagi kembali hingga tercampur merata Terakhir tambahkan pewarna hijau secukupnya Tapi ini opsional ya Jika dirasa warnanya udah cukup Boleh di skip Oke selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah kalau adonan udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Lalu aduk-aduk terus adonan Hingga uap panasnya berkurang Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang Untuk loyangnya Umi memakai ukuran 20 x 20 cm Tuang semua adonan pandan Lalu ini kita diamkan hingga setengah mengeras Lanjut siapkan 5 buah pisang matang Disini Umi memakai pisang kepo Selanjutnya ini kita belah Lalu iris tipis-tipis Mau dibelah 2 aja Atau dibelah 4 juga boleh Tergantung selera masing-masing ya Tapi sebaiknya diiris tipis-tipis Agar pada saat dimasak pisangnya cepat matang Nah seperti ini hasilnya Selanjutnya kita sisihkan dulu Lanjut kita akan membuat adonan puding gula merah Siapkan panci atau pan Masukkan 80 gr gula merah Dan 100 ml air putih Selanjutnya ini kita masak hingga gulanya larut Nah kalau gulanya udah larut semua Selanjutnya angkat lalu saring Agar kotoran gula merah tidak ikut masuk ke dalam adonan Selanjutnya tuang lagi kembali cairan gula merah ke dalam panci Terus tambahkan santan sebanyak 550 ml Satu bungkus agar-agar bubuk bening Aduk semua bahan hingga tercampur merata Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir 40 gr susu kental manis 1,4 sendok teh garam Dan irisan buah pisang Terakhir tambahkan 1 lembar daun pandan Dan selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah kalau adonan udah mendidih seperti ini Kecilkan api kompor Terus masukkan 2 sendok makan tepung maizena Yang telah dilarutkan dengan 50 ml air putih Lalu segera aduk Agar tidak menggumpal Nah selanjutnya ini akan kita masak Hingga pisang dan tepung maizenanya matang Di tahap ini api kompornya boleh dibesarin kembali ya Oke kalau semuanya udah matang Selanjutnya angkat Lalu tuang ke dalam loyang Sebelumnya cek dulu lapisan pandannya Jika udah setengah mengerah Segera tuang adonan pisang Selanjutnya Ini akan kita diamkan Hingga set Atau mengeras Nah ini dia pudingnya udah ngeset Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa Sempat dengan lidi sisi kanan dan kiri loyang Agar pudingnya mudah terlepas Dan cara mengeluarkannya sangat gampang Tiga dibalik aja seperti ini Nah ini dia hasilnya Selanjutnya Nah puding kita balik lagi kembali ke posisi semula Kemudian iris-iris Untuk bentuk dan ukurannya Sesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah Cantik dan rapi banget Tekstur pisangnya juga terlihat nyata Alhamdulillah tutorial puding pandan pisangnya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Ini beneran enak banget Lembut Aroma pisang dan pandannya berasa banget Manisnya pas Tampilannya menarik Dan cara buatnya sangat gampang Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya Semoga suka Oke sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video